Halo teman-teman, welcome back to my youtube channel Jumpa lagi dengan saya Dr. Udi Kali ini kita akan membahas suatu obat Penghilang rasanya ya teman-teman Obat yang kali ini yang akan kita bahas adalah Dolgesic 50mg Yang berisikan tramadol HCL 50mg ya teman-teman Jadi teman-teman sebelum kita lanjut video ini Bagi teman-teman yang belum subscribe Silahkan bantu saya untuk Men-subscribe video ini Agar video ini dan channel ini dapat berkembang Jadi teman-teman seperti pada video kali ini Kita akan melihat bagaimana cara kerja Dan informasi-informasi lainnya tentang Dolgesic Tramadol 50mg ya teman-teman Jadi Dolgesic 50mg yang berisikan tramadol HCL 50mg Adalah suatu obat yang digunakan untuk menghilangkan rasa nyeri ya teman-teman Tetapi nyeri yang bisa diatasi oleh obat ini adalah nyeri Dengan skala sedang sampai berat ya teman-teman Contohnya lagi kegunaan dari obat ini adalah Untuk menghilangkan nyeri pasca operasi ya teman-teman Jadi obat golongan inset atau golongan Seperti paracetamol atau asamipenamat Itu adalah obat yang digunakan untuk menghilangkan nyeri skala ringan sedang ya teman-teman Tetapi obat tramadol ini yang merek datangnya Dolgesic bisa untuk mengatasi nyeri skala sedang sampai berat ya teman-teman Bentuk obatnya seperti ini teman-teman Dalam satu papan itu berisi 10 tablet Kemudian disini juga ada informasi tentang harga eseran tertingginya ya teman-teman Yaitu LP 30.131 ya teman-teman Disini juga tersedia Maret dan expired dan tanggal pembuatannya ya teman-teman Dibuat Maret 2021 dan expirednya adalah Maret 2025 ya teman-teman Jadi obat ini sebaiknya dikonsumsi setelah anjuran dari dokter ya teman-teman Disini cukup jelas On medical prescription only Jadi teman-teman obat ini merupakan golongan opioid Jadi memiliki risiko untuk terjadinya ketergantungan bagi beberapa orang ya teman-teman Tetapi jika dikonsultasikan dan sudah didiskusikan oleh dokter Maka dokter akan memberikan anjuran yang tepat dalam menggunakan obat ini Jadi seperti yang saya katakan tadi Obat ini bekerja di sistem sarapusat dengan menghambat penghantaran sinyal rasa nyeri Jadi cara kerja ini akan mempengaruhi respon tubuh terhadap rasa sakit ya teman-teman Obat ini tergolong kategori C Dimana pada binatang percobaan memperlihatkan adanya efek samping terhadap jani ya teman-teman Tetapi pada manusia belum ditemukan adanya suatu penelitian atau bukti ilmiah ya teman-teman Jadi efek samping dalam penggunaan obat ini biasanya adanya mual dan merasa ingin mau muntah ya teman-teman Serta gangguan sistem pencernaan Tetapi biasanya tidak terlalu berat Dosis penggunaannya adalah pada untuk menghilangkan nyari sedang sampai berat itu Adalah 50-100mg setiap 4-6 jam dengan dosis maksimal yaitu 400mg per hari ya teman-teman Dimana dalam bentuk suntikan nanti bisa juga digunakan untuk nyari pas keoperasi Dengan dosis awal 100mg diikuti dengan 50mg tiap 10-20 menit Jika menggunakan obat tablet tadi adalah 50-100mg setiap 4-6 jam Dosis maksimal 400mg per hari Jadi obat ini bisa digunakan sampai 8 tablet maksimal ya teman-teman dalam 1 hari Setiap 4-6 jam Jadi teman-teman cukup sekian informasi singkat tentang obat Mencari dolgesik yang berisikan tramadol HCL 55 gram Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe video ini Serta berikan bagi teman-teman yang membutuhkan video ini Terima kasih teman-teman Salam sehat Terima kasih teman-teman